Halo adik-adik kembali lagi dengan Pekawana Mulia Hari ini kita akan mengajak adik-adik ke Kemana ayo ada yang tau tidak? Jadi hari ini kita akan berkunjung ke Taman Margasatwa Raguna Mau tau keseruannya? Tonton sampai akhir ya Halo selamat pagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi teman-teman semuanya Hari ini hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 KKBT Kawana Mulia akan melakukan Field Trip Perjalanan ke Ragunan Atau Taman Margasatwa yang ada di Jakarta Jadi hari ini kita menggunakan mode transportasi Transjakarta Kita menunggu di halte busway CBD Ciledug Yuk teman-teman Kita bersama-sama bersenang-senang bergembira Bersukaria bersama KBTK Wana Mulia Untuk apa datang ke Wana Mulia? Bersenang-senang Oke Sip Sambil menunggu Transjakatanya datang Teman-teman kecil berbaris dengan rapi dan tertip Yeay akhirnya bus Transjakartanya sudah datang Ketika masuk ke dalam busnya Pelan-pelannya teman-teman Dan perhatikan langkah kaki kalian Agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi Sebelum berangkat Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Agar selamat sampai tujuan Anak-anak teman-temanku semuanya Sebelum kita berangkat sayang Kita mau berdoa dulu Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran Keselamatan dan kesehatan Kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran Amin Ya Rabbul Alamin Bagi yang beragama Islam Kita mengucapkan surat Al-Fatihah Dilanjutkan dengan doa naik kendaraan Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Majroha wa mursaha Inna robbilagopururrohim Amin Halo teman-teman Teman-teman KPT kawan amulia Hari ini akan Miltrip atau Belajar di luar sekolah Bersama Nih kita dengan Transjakarta Hari ini Bu Ermi didampingi oleh Koordinator Transjakarta Cawang TBD Ciledug Bapak Bahtiar Yang ganteng Oh ala Sama disuruh teman-teman kecilnya Tuh Ini rombongan kita KBTK wanamulia Jadi teman-teman Bagaimana Bapak Bahtiar Kalau kita mau Jalan-jalan menggunakan Transjakarta Untuk penggunaan Transjakarta Apabila ada yang mau rombongan Ada website tersendiri melalui email Untuk pengajuannya Nanti dari manajemen akan memberikan informasi Keberangkatan dari instansi mana Dan tujuannya kemana baru direalisasikan Setelah pengajuan itu minimal Untuk acara pengajuan Menuju hari H Dua minggu sebelum hari H Udah pengajuan Untuk masalah bus Rombongan Para wisata Amin Alhamdulillah hari ini KBTK wanamulia Terima kasih Pak Bahtiar Atas Tuh Supportnya Dari Transjakarta Tuh teman-teman Semuanya bersenang-senang Bersukaria Terima kasih Transjakarta Terima kasih CBN Ceduk Koordinatornya Pak Bahtiar Sama-sama Ibu Wah lihat deh Teman-teman kecil sangat gembira saat perjalanan Ada yang melihat berjalan Dan ada juga yang bernyanyi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah 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 teman-teman kecil sudah sampai di Ragunan Kita sudah sampai di halte Basway Ragunan Lewat sini ya Kalian sudah tidak sabar nih Kalian masuk dan mayat lihat apa yang ada di dalamnya Kira-kira di dalamnya ada hewan apa aja ya teman-teman Sebelum melihat-lihat di dalamnya Kami berkumpul dulu untuk mengisi perut kita yang kosong Agar tetap berenergi dan sampai semangat Teman-teman di rumah Jangan lupa makan juga ya Lihat deh teman-teman di sini kita disediakan peta tanah Taman Satwa Ragunan Tujuan dari disediakan peta ini untuk membantu kita agar lebih mudah menemukan jalan yang ingin kita tuju agar tidak tersesat Nah kita sudah berada di dalam taman Satwa Ragunan nih teman-teman Pertama masuk kita melihat hewan pelikan timur atau burung air yang memiliki kantung di bawah perutnya Teman-teman kecil di rumah ada yang tahu tidak Burung undan atau pelikan adalah burung air yang memiliki kantung di bawah parutnya Mereka hidup umumnya di wilayah yang hangat Pelikan adalah perenang yang baik Dengan kaki mereka yang pendek dan kuat serta bersaput Selesai melihat burung pelikan Teman-teman kecil naik kereta untuk ke primata Kita akan naik kereta Kita mau ke primata Mau kemana? Primata Ya kita mau ke primata melihat hewan Nah kita menuju perjalanan ke primata Kita melihat hewan rusa dan gaji teman-teman Teman-teman kecil kita akan bisa sekali ya teman-teman Saat turun dari kereta tetap berhati-hati ya teman-teman Tidak boleh dorong-dorongan Sebelum masuk ke dalam primata Teman-teman kecil harus berbaris dengan rapi ya Agar tidak ada yang tertinggal Wah lihat ya teman-teman Ternyata peta primata lebih besar ya Selama kegiatan berlangsung Teman-teman kecil harus tetap berhati-hati ya Dan selalu dalam pengawasan orang dewasa Wah ternyata ramai ya teman-teman Tempatnya pun bagus dan besar Mau masuk ke dalam Ini namanya Wilayah penempatan primata Lihat nih Apa ini? Ini ada apa ini tuh lihat Ini namanya oa Ini namanya oa Selanjutnya teman-teman kecil melihat hewan siamu Siamang Teman-teman kecil di rumah Ada yang tau gak nih Oa atau biasa disebut siamang Adalah karah hitam yang berlanggan panjang Dan hidup pada pohon-pohon Siamang tidak memiliki ekor-ekor Dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak Siamang juga memiliki perkembangan otak yang tinggi loh Setelah selesai melihat siamang Teman-teman kecil melanjut berkeliling Untuk melihat hewan selanjutnya Selanjutnya teman-teman kecil melihat hewan kapucin Teman-teman di rumah Ada yang tau gak nih hewan kapucin itu apa? Capucin Kapori adalah sebuah monyet kapucin endemik di Brazil Monyet kapucin biasanya ditemukan di kawasan pedalaman hutan Dimana makanan mereka lebih beragam Pola makanan mereka terdiri dari hewan kecil dan tumbuhan Monyet kapucin memakan porsi tumbuhan dan hewan yang setara Utamanya buah-buahan dan serangga-serangga Inverte brate kecil Seperti laba-laba, siput, taon, belalang, capung, semut, dan telur burung Kemudian kami melihat sekor gorila dataran rendah Tuh lihat badannya besar sekali ya teman-teman Gorila dataran rendah terbagi menjadi dua Yaitu yang berasal dari dataran rendah barat dan timur Di sebelah barat berasal dari hutan di Afrika Tengah Sedangkan bagian timur berasal dari hutan pagunungan timur Republik Demokratik Kongo Tidak sampai disitu saja teman-teman Kita tetap mengelilingi untuk melihat hewan selanjutnya Wah kita masuk ke gorila nih teman-teman Tetap berhati-hati ya tidak boleh dorong-dorongan Wah teman-teman kecil sangat bersemangat ya jalannya Sepertinya teman-teman kecil sudah tidak sabar nih untuk melihat hewan selanjutnya Wah sudah terlihat tuh teman-teman hewan selanjutnya Ada yang penasaran tidak hewan apa itu? Hewan selanjutnya Ya hampir sama seperti tadi ya Eh tapi jangan salah ya Ini adalah lutung perak Ada yang tahu gak lutung perak itu apa? Lutung atau dalam bahasa lain disebut langur Merupakan monyet berbadan langsing dan merekor panjang Warna bulu tubuhnya tergantung spesiesnya Dari hitam dan kelabu hingga kuning emas Lutung perak biasanya tinggal di hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan sekitar pantai Ini si amang Apa? Si amang Setelah kami melihat lutung perak Kami menuju ke kandang si amang Si amang adalah kerah hitam yang berlenggan panjang dan hidup pada pohon Si amang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon Namun saat ini si amang merupakan spesies yang terancam punah Jadi teman-teman harus menjaga kolsitarian hutan ya Agar si amang tetap terjaga kolsitariannya Kami juga melihat oa jawa Kerah ini adalah spesies oa yang paling langka di dunia Populasi hanya tersisa seribu sampai dua ribu ekor saja loh teman-teman Mis, goanya mis, wisata goa Gelajah guga Gelajah guga Kami menuju kandang monyet tiga Monyet tiga atau kerahek adalah kerah yang berasal dari Sulawesi Indonesia Monyet ini gemar memakan buah-buahan Kami sekarang memasuki wilayah kandang si Panse Di sini kami tidak boleh berisik Khawatir jika kami berisik si Panse akan menjadi agresif Lihat si Panse-nya ada di atas teman-teman Dia tinggi sekali Kami tidak boleh dekat-dekat dengan kandang Walaupun kandangnya luas Tetapi si Panse ini tidak suka keramaian Selanjutnya kami menuju ke kandang primata lainnya Di sini ada kandang oa ungko Oa ungko adalah jenis kerah yang hidup di pohon-pohon Oa ungko termasuk jenis oa yang terkecil ukurannya Oa ungko juga memiliki alis dan berewok loh teman-teman Oa ungko memiliki alis dan berewok loh teman-teman Setelah lama berkeliling Kita hampir sampai menuju pintu keluar Dari kandang primata Teman-teman masih semangat tidak? Mudah-mudahan masih semangat semua ya Sebelum kita ke pintu keluar Kita berjalan di wilayah kandang gorila Tapi ternyata gorilanya tidak ada Mungkin dia malu dilihatin Karena tidak bisa melihat gorila Jadi kami berfoto-foto dan bermain dengan patung gorila Yang terakhir kami melihat lutung jawa Lutung jawa termasuk kategori Sebagai satwa yang dilindungi Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan memeliharanya ya Nah kita sudah sampai di pintu keluar Kita beristirahat di pagi Ya itu ada patung gajah Wow kita mau keliling-keliling Melihat binatang yang lain Kita lihat ya Yang pertama akan kita lihat binatang apa ya Teman-teman kecil sangat asusia sekali loh Untuk melanjutkan kegiatan mengelilingi teman-teman koraguna Wow lihat Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Di sebelah kiri kita ada rusa Ada apa? Rusa Ada apa? Rusa Rusa Wow gajah Apa ini? Gajah Gajah Halo gajah Gajah Apa? Kita melihat rusa dan gajah Rusa dan gajah merupakan hewan herbivora Herbivora Yaitu hewan pemaka tumbuh-tumbuhan Kita sudah sampai Untuk melanjutkan melihat-lihat hewan selanjutnya Sebelumnya turun dari kereta dulu ya teman-teman Tetap berhati-hati dan berbaris dengan rapi ya Kami berjalan menuju kandang jerapa Ada yang tahu gak ini hewan apa teman-teman? Yap benar Kami hewan jerapa Jerapa memiliki leher yang panjang sekali Tuh lihatnya layarnya panjang sekali Teman-teman Tunggu Ternyata jerapa japan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter loh Dan memiliki berat yang dapat mencapai 1360 kilogram Wah besar ya Kita lanjut ya teman-teman Untuk melihat hewan lainnya Yuk kita lanjut naik kereta Siapa yang mau ikutan naik kereta? Ayo Sambil menuju tempat selanjutnya Teman-teman kecil melihat pemandangan di sekitarnya Banyak pohon-pohon Banyak wisatawan juga loh yang datang ke sini Dan banyak penjuang Teman-teman di rumah Ada yang udah pernah ke sini juga belum? Kalau udah Ceritain dong pengalamannya Udah lihat hewan apa aja nih Kami melihat burung unta Lehernya panjang Artinya panjang Tapi dia tidak bisa terbang Karena tubuhnya yang besar Tubuh burung unta bisa mencapai 2,5 meter Burung unta merupakan burung terbesar yang masih hidup Kami melihat sinar yang sedang tidur Dan kami juga melihat harinya Sumatera Tetapi semuanya pada tidur Jangan-jangan semalam mereka pada roda Kami menuju kandang unta Kami menuju kandang unta Ada burung, ayam, bangau, dan bebek Di sini kami melihat dari dekat Keunikan bentuk tubuh, warna bulu, dan juga perilakunya Teman-teman di rumah Jika berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan Wajib datang ke tempat ini ya Melihat langsung betapa uniknya mereka Teman-teman tahu tidak Unggas adalah hewan yang memiliki jiri fisik Bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu Sebutan hewan ungas sebetulnya hanya berlaku di dalam dunia perterangan saja loh Karena kata ungas digunakan untuk burung pedaging Seperti ayam, kalkun, dan bebek Unggas terbagi menjadi dua jenis Unggas air dan ungas non-air Unggas air biasanya sangat suka hidup di air Ditandai dengan adanya selaput di kedua kakinya Untuk membantu ia berenang Unggas non-air atau disebut juga ungas darat dan udara Yaitu burung yang dimanfaatkan oleh manusia Unggas non-air memiliki jiri fisik sangat mudah Yaitu kakinya tidak berselaput Seperti ayam, merpati, burung beok, burung muri, ataupun hewan ternak yang lainnya Flamingo termasuk salah satu jenis burung air Karena memiliki jiri fisik kakinya berselaput Teman-teman lihatkan pada kaki flamingo terdapat selaput Yaitu berfungsi untuk memudahkan ia berenang saat berada di air Selanjutnya kita menuju ke kandang reptil Reptil disebut juga binatang melata atau merayap Reptil adalah kelompok hewan vetebrata berdarah dingin Dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya Mayoritas reptil berkembang biak secara bertelur Atau ovipar Ovipar ya teman-teman Hewan reptil seperti ular, buaya, kura-kura, dan kadal Di kandang reptil ini kami bisa melihat langsung buaya, ular, dan berbagai macam jenis reptil lainnya Kami senang sekali karena jarang-jarang kami punya kesempatan seperti saat ini Berdekatan dengan kandang reptil terdapat kandang macan tutul Kami melihat seekor macan tutul Dia terlihat sangat agresif Ternyata dia habis melahirkan loh teman-teman Teman-teman jangan terlalu dekat dengan kandang ya Karena sangat berbahaya Di sebelah kanan kandang macan tutul terdapat mini aquarium Di situ terdapat berbagai macam jenis ikan air tawar Akhirnya kami sampai di penghujung kegiatan Kami sudah lelah sekali setelah seharian berkeliling Taman Marga Satwa Ragunan Kami menaiki kereta mobil untuk menuju ke pintu keluar Selanjutnya menuju ke halte Bustras Jakarta Untuk kembali ke rumah Bagaimana? Seru kan kegiatan kita hari ini? Jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian Terima kasih atas dukungannya Dadah Dadah